Halo gamers, balik lagi nih bersama aku, Oh Baby. Selain trofi mewah dan juga gelar pemenang, turnamen e-sport juga memberikan hadiah uang yang spektakuler ya gamers. Ratusan juta hingga miliaran rupiah diincar oleh banyak tim yang bersaing. Banyak juga tim-tim e-sport tingkat internasional yang udah memenangkan banyak sekali turnamen bergensi. Kira-kira nih, siapa aja ya tim e-sport yang memiliki pendapatan tertinggi? Mau tau? Yuk kita langsung simak videonya! Terima kasih sudah menonton! Masuk ke tim yang pertama adalah Tim Secret. Tim Secret menjadi salah satu dari tim e-sport yang memiliki pendapatan terbesar. Tim ini berpusat di Eropa dan diberituk pada 2014. Tim Secret paling dikenal dengan tim Dota 2 yang baru aja mendapatkan posisi ketiga di International School. Meskipun dikenalkan Dota 2, tim ini juga memiliki rooster untuk game lain seperti Counter-Strike, Global Offensive, dan juga Fortnite. Tim Secret memiliki pendapatan total sekitar 225 juta rupiah dengan pendapatan terbesarnya berasal dari Dota 2. Nah, untuk yang kedua nih ada Fonatik. Fonatik merupakan tim e-sport yang berpusat di London. Tim ini dibentuk pertama kali pada 2004. Fonatik memiliki 6 divisi game, yaitu League of Legion, Counter-Strike Global Offensive, Rainbow Six Siege, Valorant, Dota 2, dan juga FIFA. Tim ini juga memiliki divisi Fonatik Creators yang merisikkan talent yang bekerja sama langsung dengan tim Fonatik. Fonatik sendiri nih memiliki rekor sebagai tim yang paling sering memenangkan turnamen League of Legion European Championship. Namun nih, pendapatan terbesar Fonatik berasal dari Dota 2 dan disusul oleh Counter-Strike Global Offensive. Total pendapatan tim Fonatik berjumlah 242 juta rupiah loh gamers. Nah, masuk yang ketiga nih ada Virtus Pro. Virtus Pro merupakan tim e-sport yang berasal dari Rusia. Tim ini sendiri pertama kali dibentuk pada tahun 2003 ya gamers. Seperti asalnya nih, kebanyakan pemain di tim Virtus Pro berasal dari Rusia. Saat ini Virtus Pro memiliki 5 divisi yaitu ada Dota 2, Counter-Strike Global Offensive, ada juga Player Unknown Battlegrounds, dan juga PUBG Mobile. Untuk Dota 2 dan juga Counter-Strike Global Offensive merupakan pendapatan terbesar game ini. Total uang yang didapat oleh Virtus Pro saat ini adalah 247 juta rupiah. Nah, untuk di tim yang keempat nih ada Tim Spirit. Tim Spirit baru saja berhasil menjuarai turnamen Dota 2 paling bergensi yaitu The International. Tim ini tergolong sebagai tim baru karena berdiri pada 2015. Saat ini Tim Spirit memiliki 3 divisi yaitu Counter-Strike Global Offensive, Dota 2, dan juga Hearthstone. Dari price puluh 564 juta rupiah, tim ini berhasil mendapatkan hadiah 265 juta rupiah dari The International 10. Selain Dota 2 nih, pendapatan tim ini disusul oleh Counter-Strike Global Offensive dengan total 10 juta rupiah. Saat ini Tim Spirit memiliki total pendapatan sebetulah 279 juta rupiah. Nah, untuk yang kelima nih ada Evil Genius. Evil Genius merupakan tim yang berpusat di Amerika Serikat, Lugimers. Tim ini dibentuk pertama kali pada 1999 sebagai tim Counter-Strike di Victoria, Kanada. Evil Genius juga merupakan anak perusahaan dari Good Game Agency yang dimiliki oleh Amazon. Evil Genius memiliki pemain di berbagai game termasuk di Dota 2, Counter-Strike Global Offensive, dan beberapa game fighting. Total pendapatan yang berhasil dimenangkan Evil Genius berjumlah 359 juta rupiah. Nah, untuk di angka enam nih ada OG. OG merupakan tim e-sport yang dibentuk pada 2015. Tim ini dikenal karena tim Dota 2 yang berhasil memenangkan The International 2 kali berturut-turut. OG dibentuk oleh pemain Dota 2 bernama Johan Sunstein alias Low Tail. Tim ini memiliki dua divisi utama yaitu Dota 2 dan Counter-Strike Global Offensive. Mereka juga sedang mempersiapkan pemain baru untuk peluaran logimers. Tim ini berhasil mendapatkan uang sebesar 502 juta rupiah dari berbagai turnamen ya. Nah, untuk yang terakhir ada Tim Liquid. Tim Liquid merupakan tim e-sport dengan total pendapatan tertinggi. Tim ini berawal dari sebuah klan di Starcraft yang dibentuk oleh Victor Gusens alias Nasgul pada tahun 2000. Tim Liquid resmi menjadi tim e-sport profesional pertama kali untuk game Starcraft 2. Dota 2 menjadi game penghasil uang mereka. Lebih dari setengah total pendapatan Tim Liquid berasal dari game yang satu ini loh gamers. Saat ini Tim Liquid telah mendapatkan uang sejumlah 531 juta rupiah. Nah, itulah dia ya 7 tim e-sport yang memiliki pendapatan tertinggi di dunia. Sayang ya gamers, salah satu tim Indonesia belum ada di list nih. Tapi semoga dapat cepat menyusul ya. Segitu dulu untuk Dunia Games kali ini. Oh baby mau ngingetin nih sama kalian. Untuk jangan lupa pencet tombol like, share, dan juga subscribe ke channel Youtube Dunia Games. Kalau gitu, oh baby pamit dulu. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya. Ciao!